Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Buat teman-teman tusur dimanapun anda berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada kekurangan suatu apapun Amin Kembali lagi dengan channel Suprih Hadi Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah memberi dukungannya Dengan cara subscribe Like, komen Semoga video-video saya Bermanfaat Dan saya lebih giat lagi Membuat Tutorial-tutorial Seputaran elektronik Cara penanganan Oke teman-teman tusur Disini saya akan berbagi Cara menangani Ibas angin merek Miyako Yang Miyako dinding Ini sudah dibawa seperti ini ya teman-teman Dengan gejala Tidak berputar Diiringi dengan suara dengungan ya Jadi disini Terutama kursus teman-tusur ya Ketika anda akan menangani Satu unit kipas angin Yang pasti anda pastikan dulu Cara pengencekan Yaitu dengan Menggunakan alfometer ya Kita bisa mengetahui Kabar sini Berhubungan Atau tidak Satu sama lain Yaitu nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Dan kita memastikan Bahwa kerusakan Tidak pada Fius ya Jadi seperti itu Jadi Kita harus memastikan dulu Kerusakan Bisa dari Fius Atau dari Busing ya Jadi Disini sebelum saya Akan membongkar ya Sepuluhnya kita akan test dulu Untuk Jalur AC nya Apakah Fius nya aman Atau tidak ya Jadi seperti ini Disini sudah Angka nomor 3 ya Kita tes Nah Disini Nah Kita pastikan seperti ini Disini tidak hidup ya teman-teman Tuh Tidak hidup sama sekali Ya Sudah Satu Dua Tiga Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Jadi seperti ini ya Jadi kita disini Bisa kita pastikan Kerusakan Bisa di Fius Ya Kalau disini mati total Berarti kerusakan Bisa disebabkan di Fius Tetapi Kalau disini Bisa kita tes Seperti ini menyala Berarti Untuk Rangkaian Atau gulungan Itu aman Tetapi Tidak berputar Dan Berdengung Berarti Kerusakan pada Busing ya Bisa rusaknya Busing Bisa rusaknya Fius Itu bisa disebabkan Busing Kenapa Karena Macet Seperti ini Ini berat Petar-petar Petar-petar Berat Jadi Setelah mengulang Makanya Mengakibatkan Terjadinya Utusnya Fius Seperti ini Alvometer saya Bagus Ternyata Fius Ini mati Jadi akan kita Bongkar dulu Kita cari Fius Fius Sementara Bisa kita ganti Dengan ukuran sama Kalau tidak ada Kita langsung Tidak apa-apa Tapi kalau ada Diusahkan Diganti Fius Kalau tidak Setop Aku beli buat Disambungan saja Tidak apa-apa Oke Jadi kita bongkar dulu Kita cari Permasalahannya Apakah berat Fius Setelah itu Kita nanti Akan kita bersihkan Nah teman-teman Disini setelah saya bongkar ya Nah ini teman-teman Jadi disini ya Ini berat Ini berat banget teman-teman Berat ini Ini berat banget ini Puterannya berat Nah disini dapat Dibu-dubu semua Ini berkara karatan Berkarat Nah disini lah Semua teman-teman Jadi salah satu Penyebabnya Kipas angin mati Dan Fius bisa Putus Ya sebabnya Seperti ini Karena ketika Dinyalakan Tidak berputar Dan bergetar saja Makanya bisa Memutuskan Fius Jadi nanti Kita akan Bersihkan Bersihkan Nah ini Bekarat semua ya Sampai putus-putus Ini Nah ini Ini Kenceng banget teman-teman Jadi nanti Disini Untuk melepaskan Anda bisa Siram dengan Oli Dan Atau tinder Untuk bersihkan Bekaratan ini ya Untuk asnya Dan mungkin Bosingnya Masih bagus ya Kalau macet saja Nah disini Letak dari Fius Itu biasanya Biasanya Di dalam sini teman-teman ya Biasanya Terletak Fiusnya Di dalam Kertas ini Jadi Nah disini Bisa kita putus dulu Satu persatu Untuk talitisnya Untuk kita mencari Letak Fiusnya Di bagian mana Ini Anda putus saja dulu Anda bongkar Ya Jangan super Hati-hati teman-teman ya Nanti Anda bisa Memotong Kawat Emailnya Emailnya Berlalu bayang malah ya Nah disini Anda bongkar Bukar-bukar Anda cari disini Biasanya disini Letak biasanya Nah Nah ya teman-teman Nah ini Fiusnya disini Teman-teman ya Bentar Saya nanti Saya Saya perlihatkan Ini Nah ini teman-teman Ada kotak Segi 4 ini Teman-teman ya Ini Fiusnya Disini Letak fiusnya Ini Saya zoom dulu Bentar Saya perpesar Nah ini teman-teman ya Nah ini Kotak hitam disini Ada warna hitam Ini Segi per segi 4 ini Nah ini Salah satu Fiusnya ini Nah ini teman-teman Saya angkat ya Nah ini Nah pecah teman-teman Sudah pecah ya Fiusnya Nah ini Ini fiusnya teman-teman Ini Ada pecah ya Nah itu fiusnya Jadi itu fiusnya Nanti kita akan Sambung saja langsung Saya kata Saya tidak habis Stok untuk fiusnya Kita sambungkan saja Langsung Kita jamper Langsung saja Tidak apa-apa Ini fiusnya Kita fius Oke teman-teman Disini sudah saya Soder langsung ya Jadi Fiusnya lama Ini ya Fius yang lama Saya puter ya Saya puter Jadi kaki ya 2 Saya gandengan langsung Ini sudah saya Soder Nah disini Bisa anda Tes lagi Untuk memastikan Bahwa Kabel AC Sudah Menyatu ya Sudah tidak berhubung Jadi untuk tegangan Untuk rangkaian-rangkaian Sudah berhubungan Ini Ini saya tes Nah teman-teman Sudah nyala ya Jadi tidak hidup Semuanya Berarti posisi terputus Sekarang sudah hidup Karena akan kita rapikan Dan nanti akan kita bersihkan Untuk bagian As Angker Dan busing-busingnya Jadi disini Untuk Fiusnya Sudah saya Sambung langsung Disini akan Saya susun lagi Nah ini Ini fiusnya Teman-teman tadi ya Nah Letak fiusnya Tadi Sudah saya Soder Oke Akan saya gulung lagi Seperti ini Dan akan saya Kita lipis lagi Teman-teman ya Kita susun Seperti ini saja Yang pasti tidak bisa rapi Seperti semula Setidaknya Kita usahakan Kita rapikan Menggunakan Talitis Talitis Kita pasang Kita rapikan Setelah kita rapikan Akan saya bersihkan Untuk busing-busingnya ya Seperti tadi Sudah saya jelaskan Untuk busing Anda bisa bersihkan Menggunakan Oli Atau thinner ya Untuk Memperlancar Putaran Busing tersebut Ya Nah disini Akan saya Tali dulu Menggunakan Talitis Tersebut Teman-teman Ya ini teman-teman Khususnya pemula Senior Abaikan saja Senior Tersebut Teman-teman Seperti ini ya Kurang lebih Lihat Kenceng sedikit Tidak apa-apa Disini Kita tes lagi Untuk Mobilnya Atau Oke Masih Nyala ya Masih bagus Komometer saya Masih Begak nih Ya perhatikan Ini akan flash Oke Bagus ya Nah sekarang Akan kita bersihkan Browsing Kita hapekan dulu Untuk ini Dari sini Anda bersihkan dulu Bisa Disini juga Anda harus bisa bersih-bersihkan Ya ini Lihat teman-teman Ini Mereka semua teman-teman Sampai berkara Seperti ini Ini kita mengeluarkan Agak susah teman-teman Kalau kita tidak Siram Oli dulu Ya Kan saya siram Bersihkan dulu Oke teman-teman Disini Sudah saya ganti Tadi ini teman-teman Satu set Angker ya Ternyata Angker ini Yang bermasalah Teman-teman Karena Asnya ini Sudah maju-mundur Teman-teman Jadi disini Pokor penuhnya Makanya Saya ganti Satu set ya Nah Ini Ini Bisa Sini teman-teman Sudah bisa maju-mundur Nah ini Ini kan kelihatan Karatan teman-teman Jadi ini Seperti tadi Sudah saya jelaskan Penyebab dari Fius yang putus Bisa disebabkan dari Ngejemnya Macetnya dari Angker ini Jadi Berdingung Dan langsung Putus Untuk fius Nah disini Sudah saya ganti Untuk Angkernya Dan sekarang Sudah saya susun Dan akan saya coba Seperti apa ya Jadi Nah ini Nyalah teman-teman ya Nyalah Nyalah Tuh Berputar ya Kanan-kiri Kanan-kiri Belok-belok Nah Oke Coba saya Pasang Akan saya pasang Baling-baling Biar kelihatan Putarannya Teman-teman Nah disini Ya Mati lampu Teman-teman Aduh Oke teman-teman Ya Selepas lagi Mohon maaf Ini tidak saya Bisa coba lagi Karena mati lampu Tetapi Penyebab dari Pasang yang tadi mati Disebabkan oleh Wursingnya Angkernya ngejem Dan langsung Putus fius Setelah Pengantian Sudah saya coba Sebelum Pasang Baling-baling ya Jadi kurang lebih Seperti itu Apabila dalam Penyampaian dan video Kurang apa Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh